Pembangunan sumur bor di RT 14 Jalan Bahagia Kelurahan Bram Itam Kiri, Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jawa Barat Jambi, menuai persoalan. Pasalnya sumur bor pokok pikiran atau pokir dari salah satu anggota DPRD Provinsi Jambi Luhut Silaban yang dikerjai melalui bidang cipta karya Dinas PUPR Provinsi Jambi ini tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya karena air yang didistribusikan juga terasa asin. Beginilah kondisi sumur bor yang dibangun pada tahun 2021 lalu. Namun sayangnya hingga kini tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Murdian, Ketua RT 14 Jalan Bahagia Kelurahan Bram Itam Kiri, Kecamatan Bram Itam mengatakan pembangunan sumur bor ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air persih. Namun karena air yang dihasilkan asin, sumur bor ini hanya sekali digunakan dan hingga saat ini tidak difungsikan lagi. Pertanyaan yang memahami mau diperbaiki, tidak salah. Tapi di tahun 2003 tidak masalah bagi kita selaku. Pertanyaan ada diperbaiki. Pertanyaan ada diperbaiki. Berarti kita dari masyarakat menunggu. Tunggu lah. Sebenarnya ini kepentingan ini kemarin untuk gue mandi kan main. Kalau sudah uang gali itu kan enggak mandi. Betul. Kan enggak mandi Pak ya. Ya. Kalau air gali itu semua air. Jadi dengan adanya ini tidak berfungsi, menggunakan air apa Pak IT? Masalah mandi tempat-tempat uang bola. Lumpang? Iya, lumpang. Sementara Kabit Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Jambi Nasrul menyebutkan, jika sumur bor tersebut merupakan pokir dari salah satu dewa yang dananya sebesar kurang lebih 200 juta rupiah. Dan seharusnya untuk kondisi tanah seperti di daerah beram hitam kiri ini tidak bisa dibangun sumur bor dengan sumber air danggal. Terhadap persoalan ini, Nasrul akan memanggil pihak rekanan dan pejabat pembuat komitmen atau PPK pengerjaan sumur bor tersebut. Dari Dinas PUPR Provinsi Jambi ini. Itu dananya kalau berapa Pak? Ini 200 nih, anggarannya 200 karena ini merupakan usulan dari bukit Pak Silama. Sebenarnya pada dasarnya kalau untuk daerah sini seharusnya bukan sumber ranggal, sumber air dalam yang bisa kita gunakan untuk masyarakat. Mungkin untuk kebutuhan sekian penduduk untuk sumber air danggal. Hingga saat ini pihak PUPR Jambi juga belum mengetahui secara pasti apakah sumber bor ini sudah diserahkan kepada pihak masyarakat atas pekerjaan proyek tersebut. Surya Kurniawan, Jik TV, Laporkan.